Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, meminta alumni STM atau SMK3 Jepura terlibat dalam pendidikan di Papua. Menurut Christian Sohilait, kemajuan pendidikan di Papua tidak hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk alumni STM atau SMK3 Jepura. Mantan Sekda Lani Jaya yang juga alumni STM Angkatan 84 ini menjelaskan ada empat tantangan dalam dunia pendidikan di Papua, yaitu sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta regulasi yang kurang memberikan dukungan terhadap pendidikan di Papua dan lingkungan. Pekar kebetulan karena saya Kepala Dias Pendidikan, jadi mungkin teman-teman STM juga harus memberikan dukungan kepada pendidikan Papua hari ini. Kebetulan yang alumni yang jadi Kepala Dias di Dias Pendidikan, kami punya masalah banyak. Sampai saat tidak tinggi-tinggi nih, masalah pendidikan banyak sekali hari ini dan semua Bapak-Ibu kita terlibat di dalamnya. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua, Sohilait juga minta para alumni untuk terlibat dalam perkembangan pendidikan di Papua sebagai tanggung jawab. Dari Jepura, Papua, Surya Balubun, melaporkan untuk Nokoin Live.